Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jek Ini ada kelanjutan dari kasus dugaan korupsi Jalan Padang Lamo kemarin Nah langsung lagi kita baca nih Kejaksaan Negeri Tebo menahan Tigo Tersangko khusus dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 kemarin nih Tigo Tersangko dititipkan ke lapas kelas 2B Muaro Tebo Akibat dari perbuatan Tersangko nih diperkirakan kerugian negara kurang lebih mencapai 7,3 miliar rupiah Akibat yang kamu perbuat nih Kerugian negara sampai segini nih Wah wajarlah gak selesai-selesai Jalan Padang Lamo yang sudah dibikin kemarin Gimana informasi ya Dudulur pengen tau Tersangko nya siapa-siapa B Kita tengok di pantauan Bang Jek Kejaksaan Negeri Tebo menahan 3 orang sebagai tersangka kasus korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo Tanjung Kabupaten Tebo tahun 2019 Tiga tersangka diperiksa terlebih dahulu di gedung kejari Tebo Sebelum dibawa ke lapas kelas 2B Muaro Tebo Rabu 15 Juni 2022 Tiga tersangka tersebut ialah Haji Ismail Kontraktor Insinyur Tetap Sinulingga Kepala Bidang Binamarga Dinas KUPR Provinsi Jambi Dan Suwarto Direktur PT Nai Adipati Anom PT Nai Adipati Anom yang merupakan perusahaan yang dipakai oleh Ismail Untuk mengerjakan proyek tersebut Terlihat para tersangka digiring ke mobil tahanan Lalu diantar ke dalam lapas kelas 2B Muaro Tebo Diketahui pada 2019 PT Nai memenangkan lelang pengerjaan proyek Jalan Padang Lamo Untuk ruah simpang Lokpon Tanjung Dengan dana sebesar 7,3 miliar rupiah bersumber dari APBD Provinsi Jambi Dalam perjalanan pekerjaan proyek tersebut disinyalir tidak sesuai kontrak Namun pembayaran tetap dilakukan ke kontraktor Diperkirakan potensi kerugian negara yang ditimbulkan oleh para tersangka Pada proyek tersebut berkisar 1,7 miliar rupiah Tim penyidik menahan 3 tersangka untuk 20 hari ke depan Apabila selama pemberkasan administrasi masih dibutuhkan penahanan lagi Maka akan diperpanjang selama 40 hari Untuk melengkapi berkas kasus tersebut Kejari Tebo telah memeriksa sekitar 24 saksi Tim penyidik akan menerapkan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Iqbal, Cik TV, Peloporkan